Hai penghuni ruang tengah gimana kabar kalian tentunya baik-baik saja kan Dalam sebuah novel fiksi ilmiah yang ditulis oleh Arthur C. Clerker pada tahun 1979 dengan judul The Fountains of Paradise Terdapat sebuah pertanyaan yang menjadi titik fokus para ilmuwan Pertanyaan tersebut yaitu mengapa harus bersusah payah meluncurkan roket ke orbit bumi Kalau kita dapat secara mudah mencapai menggunakan lift Sejak saat itu konsep tentang lift luar angkasa telah menjadi rujukan Baik dalam kisah fiksi ilmiah maupun konsep eksplorasi antariksa di masa depan Pada dasarnya sebuah lift luar angkasa akan terdiri dari seutas kabel yang ditarik dari permukaan bumi atau airport Memanjang sekitar 35.000 km ke orbit geosynchronous yaitu sebuah titik akhir yang akan bergerak selaras dengan rotasi bumi Dan tetap berada di atas titik permukaan bumi atau airport sepanjang waktu Dibandingkan roket, lift luar angkasa akan membuat perjalanan ke luar angkasa menjadi lebih mudah dan murah untuk memuat kargo logistik dan mengantarkan manusia Akan tetapi lift ini memang harus dibuat dan harus diuji coba terlebih dahulu Dilansir dari popularmechanics.com, para peneliti di Universitas Shizuka bekerja sama dengan badan antariksa Jepang Mereka akan memulai uji coba pertama lift luar angkasa dalam versi miniatur Uji coba sederhana dalam skala kecil ini merupakan sebuah langkah awal untuk mewujudkan lift yang akan secara mudah mengantarkan manusia ke luar angkasa Miniatur lift luar angkasa merupakan sebuah kotak kecil dengan panjang 6 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 3 cm Kotak ini akan bergerak di seutas kabel sepanjang 10 meter yang ditambatkan pada 2 buah kubusat satelit mini yang mengorbit di atas bumi Pergerakan kotak akan dimonitor menggunakan kamera di dalam satelit Perusahaan konstruksi asal Jepang Obayashi yang bekerja sama dengan Universitas Shizuka telah menetapkan tujuan untuk dapat membuat lift luar angkasa pada tahun 2050 Perusahaan tersebut mengumumkan rencananya pada tahun 2014 Dikatakan bahwa tingkat teknologi saat ini belum cukup untuk mewujudkan konsep tersebut Tetapi rencana tersebut telah disusun dengan realistis Rencana tersebut melibatkan pembuatan kabel dilitan dari bahan karbon nanotube sepanjang 96.000 km Sebuah earthboard berdiameter 400 meter di permukaan Dan sebuah counterweight atau beban pengimbang lift sepurat 12.500 ton di luar angkasa Karbon nanotube memiliki daya tarik yang lebih kuat daripada baja Dan akan dengan mudah menahan beban kabin lift meskipun belum pernah dibuat atau dibuji pada skala besar Lift luar angkasa akan secara permanen mengubah cara manusia untuk meninggalkan bumi Hal ini dinilai jauh lebih mudah dan murah Jika mengantarkan muatan kargo ke orbit di atas bumi yang menggunakan lift luar angkasa daripada menggunakan roket Bahkan perjalanan antariksa pun akan menjadi lebih umum Meskipun kesilitan untuk membangun lift semacam itu sangat besar Namun potensi keuntungan finansial juga sama besarnya Studi awal berdasarkan hipotesis telah memperkirakan bahwa lift luar angkasa Tidak hanya akan membutuhkan biaya pemindahan kargo ke luar angkasa sebesar 100 USD setiap satu pon Dibandingkan biaya peluncuran saat ini yang mencapai antara 10.000 hingga 40.000 USD untuk setiap satu pon Selisih biaya sebesar itu akan memiliki potensi untuk secara radikal menurunkan biaya perjalanan ke luar angkasa Alasan teknik tersulit adalah tentang bagaimana kekuatan seutas kabel dari permukaan bumi yang ditarik ke atas titik orbit di luar angkasa Harus lebih ringan dan lebih kuat daripada seluruh material yang ada saat ini dikarenakan tekanan ekstrim yang akan dihadapi Karbon nanotube material yang dianggap paling layak untuk kabel lift luar angkasa ternyata tidak cukup stabil apabila digunakan dalam waktu yang sangat lama Ikatan heksagonal yang membuat karbon nanotube begitu kuat akan tercerai berai jika di rentangan sejauh itu Hingga saat ini para ilmuwan hanya memproduksi karbon nanotube dengan panjang beberapa sentimeter dan lebar 1 nanometer Karbon nanotube telah dikembangkan selama 2 dekade karena berpotensi untuk menggantikan silikon dalam chips komputer Meskipun perusahaan komputer di seluruh dunia hanya menyeliti sifat-sifat listrik nanotube Bukannya sifat-sifat mekanik seperti yang diharapkan untuk kabel lift luar angkasa Namun semua perhatian yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan besar akan membantu menyelesaikan permasalahan produksi masalah karbon nanotube Lift luar angkasa bergantung sepenuhnya pada pengembangan karbon nanotube Meskipun penelitian saat ini hanya memprioritaskan penggunaannya untuk telepon seluler Akan tetapi selalu ada kesempatan untuk menyalib perkembangan teknologi karbon nanotube Sebagai material impian mewujudkan konstruksi lift luar angkasa Memang membutuhkan waktu yang lama sendiranya hingga tahun 2050 Nah gimana nih menurut kalian? Jangan lupa ya tulis pendapat kalian di kolom komentar Jangan lupa ya tulis pendapat kalian di kolom komentar